Hicab.com Islamic Fashion E-Commerce yang didirikan pada 2011 ini menyediakan beragam produk terbaik karya desainer fashion muslimah Indonesia Mulai dari pakaian, kerudung, aksesoris dan masih banyak lagi Di Ajeng Lestari atau yang akrab bisa Pak Ajeng adalah wanita muda dibalik bisnis tersebut Saat itu masih belum terlalu banyak yang bermain di e-commerce fashion muslim apalagi gitu Mungkin yang fashion biasa udah cukup banyak Tapi kalau muslim fashion saat itu masih belum terlalu banyak bahkan gak ada waktu itu Jadi memang Hicab yang bisa dibilang yang pertama untuk memulai dengan konsep yang seperti ini Online yang paling efisien pastinya yang paling efektif juga Gak terlalu banyak cost yang harus dikeluarkan Beda dengan offline ya Kalau offline kita mesti ada sewa toko, sewa pegawai yang banyak Terlalu kompleks gitu Sebelum menjadi seorang entrepreneur, Ajeng pernah bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan di bagian marketing research Di tengah perjalanan karirnya, wanita lulusan ilmu politik Universitas Indonesia ini menikah dan memutuskan untuk resign dari perusahaannya Lalu memilih untuk menjadi seorang entrepreneur Karena entrepreneur itu kita bisa mengatur sendiri Kita maunya meeting yang kapan Mau kerja di rumah atau kerja di kantor Lebih fleksibel Dan ketika kita memiliki kegiatan tertentu di kantor Kita harus mempersiapkan banyak tim untuk mendelegasikan tugas kita di rumah Sejak awal berdiri, Hicab.com berperan sebagai perantara bagi para desainer dengan calon pembeli Melalui Hicab.com, para desainer dapat meningkatkan keuntungan dengan lebih efisien Dan juga memudahkan calon pembeli untuk mencari beragam produk yang diinginkan dalam satu wadah Ya, tantangannya pastinya dari berbagai macam sisi atau stakeholder Yang pasti karena model seperti ini sebelumnya belum ada Dan klien-klien kita saat itu pun sebelumnya masih belum bermain chat online Masih dari satu bazar ke bazar yang lain Cita-cita mereka punya offline store gitu Jadi mereka juga masih belum memiliki wawasan tentang bisnis bisa berkembang Dengan lebih cepat lewat jalur online gitu Dan untuk meyakinkan mereka ya pastinya itu challenge pada saat itu Di hari peluncurannya, Hicab.com hanya mempunyai 3 karyawan dan berkantor di ruangan seluas 2x3 meter saja Jatuh bangun yang Ajeng lewati membuat ia banyak belajar ilmu baru untuk terus mengembangkan bisnisnya Kini karyawan Ajeng sudah berjumlah ratusan orang dengan customer yang berasal dari berbagai negara Yang saat ini saya lihat bisnis itu gak sama kayak zaman dulu Perlu adaptasi yang sangat-sangat cepat Perlu kedinamisan dan pemahaman tim Terutama tim manajemen untuk cepat merespon banyaknya perubahan Kalau kita gak cepat berubah, kita bakalan tergilas oleh banyak challenge yang kita hadapi Jadi memang sebagai entrepreneur kita harus berpikir bahkan kayak setiap hari Bisnis startup yang masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang Justru dijadikan Ajeng sebagai cambuk motivasi bagi kesuksesan bisnisnya Tidak hanya dari segi awareness atau marketing building Namun juga kesuksesan membangun fundamental bisnis yang kuat Ya banyak sih yang bilang dan banyak juga penelitiannya Kayak hanya 2 yang berhasil dari 10 dan lain-lain Tapi kalau kita bercermin di negara-negara maju Kalau gak banyak startup, gak banyak juga entrepreneur Dan gak banyak juga yang sukses Apple juga diawali dari garasi gitu kan Disney juga diawali dari garasi dan startup gitu kan Banyak sekali brand-brand besar yang sekarang kita bisa kenal, kita gunakan Yang awalnya dari garasi gitu loh Meski tidak memiliki background pendidikan di bidang ilmu bisnis Wanita kelahiran tahun 1986 ini penuh percaya diri memulai bisnisnya Dengan belajar dari beragam seminar dan media Kalau dari sudut pandang aku, kita sebagai pengusaha itu gak terbatas background dari manapun Karena saat ini kan udah era digital ya, era internet Dimana pengetahuan itu kita bisa dapat dari manapun Dan kuncinya bukan di institusi pendidikan mana yang kita belajar Tapi seberapa kita bisa mendevelop diri kita sendiri Di usianya yang masih tergolong muda Ajeng berhasil menginspirasi banyak orang Untuk terus menggali dan mengembangkan passionnya Dalam upaya membangun perekonomian negara Kalau zaman dulu, oke menyatukan Nusantara Terus oke, untuk Indonesia bisa menjadi suatu negara merdeka Yang sekarang challenge-nya apa sih? Yang sekarang challenge-nya Indonesia harus menang secara ekonomi gitu Harus bisa menjadi negara maju yang menyejah terakat bangsanya sendiri Hicca bisa berkontribusi dan menjadi pemain yang besar Menjadi brand yang, menjadi brand global Yang bisa memberdayakan banyak masyarakat Indonesia Bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia dan dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!